Pendekar pengejarnya wajilit 2. Coba kau terka dulu dia adalah teman baikku, takaran araknya hampir sama dengan aku, demikian pula takaran nasinya setanding, suatu ketika, malah pernah dia menggambar lukisan untuk kau wah, mungkinkah Lam Kiong Ling benar dia kalau dia terpilih menjadi kait Pangpangcu, maka suasana dan kehidupan kaum persilatan tentu berubah, tidak melulu memupuk kebijaksanaan dan kesetiaan, Tidak pula mengutamakan perbedaan tua muda, kini sudah mulai mementingkan pembek dan kecerdikan dan watak, sungguh suatu hal yang harus dibuat girang, Li Ang Siu tiba-tiba menyeletuk, sudah tentu Lam Kiong Ling tidak akan punya sangkut paut dengan peristiwa ini, maka, maka aku sudah kehabisan akal tukas Choh Liu Hi yang tertawa getir Lebih baik lagi kalau kau kehabisan akal ujar So Yang Yang Aku sendiri pun tidak ingin merepotkan diri Choh Liu Hi yang melotot ke arah layar terbentang itu, katanya Coba kalian pikir, adakah persamaan di antara kelima orang ini, umpamanya, umpamanya mereka semua adalah manusia, tukas Li Ang Siu Choh Liu Hi yang tertawa getir pula, ujarnya, kecuali persamaan ini memangnya tidak ada persamaan yang lain Coba kau pikir sedikit cermat So Yang Yang bangkit sembari berseritawa, kalian ingin berpikir, marilah dipikir di ruang bawah saja, aku hendak menyeduh air teh kental, semalam suntu kalian berpikir pun tak menjadi soal Tapi siapapun ku larang duduk di sini makan angin kamar-kamar di bagian ruang bawah dibangun serba mewah dan serasi, tiada sejengkal pun tempat kosong yang percuma, tiada sesuatu benda yang menyolok pandangan Segalanya serba cocok serasi dan semarak, barang-barang di sini serba antik Tetap di bawah tangga adalah sebuah kamar tidur yang dipajang serba mewah dan sedap dipandang, pelan-pelan sinar lampu menyoroti segala pelosok kamar, kamar bawah yang semula gelap lambat laun menjadi terang Choh Liu Hi yang yang berjalan paling depan mendadak menghentikan langkahnya, seolah-olah kakinya mendadak terpaku di atas lantai tak bergembing lagi Di dalam ruang bawah ini ternyata sudah ada seseorang, seorang perempuan Tampak orang membelakangi pintu, duduk di atas kursi yang biasa senang diduduki Choh Liu Hi yang dilihat bayangan orang dari arah belakang tampak sanggul kepalanya serta sebuah tangan, tangan yang putih halus dan indah sekali Tat kala itu tangannya memegangi sebuah cangkir, isi cangkir adalah arak yang biasanya suka diminum Choh Liu Hi yang Agaknya sedikitpun orang itu tidak merasa sungkan Choh Liu Hi yang, So Yang Yang, Li Yang Siu dan Song Tiam Ji berempas sama berdiri melongo di atas lantai papan, mulut terbuka, suara tertelan dalam tenggorokan Kapan perempuan ini masuk, sedikitpun mereka tidak tahu Mungkin dia masuk di saat Choh Liu Hi yang terjun ke laut tadi, namun gerak-geriknya dapat mengelab dobi So Yang Yang, Li Yang Siu dan Song Tiam Ji mungkin tidak rendah kepandainya Terdengar suara nan merdu dingin berkata pelan-pelan, apakah maling kamprim Choh Liu Hi yang yang masuk benar, apakah Chai Hai salah memasuki rumah orang sahut Choh Liu Hi yang Kau tidak salah jalan, memang ini tempatmu, kata perempuan itu dingin Kalau toh ini tempatku sendiri, kenapa nona duduk di tempatku itu karena aku senang duduk di sini Tepat benar alasanmu, sungguh tepat selain itu ku dengar Choh Liu Hi yang selamanya tidak pernah menampik kehadiran perempuan Tiba-tiba ia menggeser kursi dan berputar balik menghadap ke arah Choh Liu Hi yang, sinar lilin tepat menyinari wajahnya Kalau dalam dunia ini ada wajah perempuan yang bisa membuat laki-laki menghentikan napasnya, itulah wajah perempuan ini Demikian pula bila kerlingan perempuan dalam dunia ini mendebarkan jantung laki-laki Tak lain kerlingan perempuan ini juga, kini kedua biji metu yang pandai mengerling itu sedang menatap muka Choh Liu Hi yang Katanya Eilman, sekarang sudah cukup belum alasanku itu ya Alasan itu mendadak berubah menjadi cukup dan jadi baik ujar Choh Liu Hi yang tersendat Sorot matanya pelan berkisar dari raut wajah nan cantik itu menurun ke bawah Kini ia mendapati orang mengenakan jubah panjang dari sari putih Dilihatnya pula orang itu mengenakan tali sabuk warna perak Sekarang, ujar perempuan itu pula dengan kalem Mungkinkah sudah tahu aku datang dari mana lebih baik kalau aku tidak tahu Kenapa? Dalam dunia ini, anak perempuan yang tidak sudiku kenal, itulah anak murid Sin Cui Kiong Mendadak perempuan itu berdiri, memutar badan mengangkat poci perak dari atas rak serta menuang secangkir penuh Choh Liu Hi yang menghela nafas dengan rasa rawan Tanyanya, ingin aku tahu maksud kedatanganmu kecuali minum arak Adakah urusan lainnya sembari bicara ia maju mendekat serta menarik kursi itu dan lekas-lekas mendudukinya Perempuan itu berpaling, katanya sepatah demi sepatah sambil menatap mukanya Angkuh, tidak sopan, dingin kaku, tapi ada pula satu dua titik terang yang membuat setiap nona cilik kepincut padamu Ternyata memang tidak berbeda keadaanmu dengan kabar yang ku dengar Terima kasih, entah ada tidak habar dikengu itu membicarakan kepribadianku yang lain Tentang apa kalau ada perempuan asing menyelunduk masuk ke kamarku, duduk di atas kursiku, minum arakku lagi, sering ku lempar dia ke dalam laut Terutama bila perempuan itu anggap dirinya amat cantik, sebenarnya sedikitpun dia tidak cantik Dengan nyaman ia menggeliat menjulurkan kaki, tangan seolah-olah sudah siap menikmati sikap galak perempuan ini yang memarah-marah Memang seketika memutih selebar muka perempuan itu saking marahnya, tangan yang pegang cangkir pun gemetar Lekas liang silu memburu maju dan merebut cangkir emas di tangannya itu, katanya tertawa manis Kalau nona hendak membanting cangkir, biarku ganti dulu dengan cangkir besi Rona wajah perempuan ini berubah pula dari putih menghijau lalu merah padam Tiba-tiba malah ia unjuk senyum lebar bak bunga mekar, katanya Bagus sekali, kalian memang amat lucu dan menyenangkan, tapi suasana berkelakar sudah berlalu Oh, jadi sekarang kau sudah siap untuk menangis olok coh liuhi yang pula Kalau tidak kau kembalikan barang itu, mungkin hendak menangis pun kau tidak bisa kembalikan Memangnya pernah aku meminjam sesuatu kepadamu sudah tentu kau tidak pinjam Siapa yang tidak tahu di kolong langit ini, coh liuhi yang selamanya tidak pernah pinjam sesuatu barang dari orang lain Ejeknya dingin Kau mencurinya mencuri seru coh liuhi yang mengerut kening Barang apamu yang kucuri Tianit Sin Cui, sahup perempuan itu lantang Mendadak melotot besar biji matu coh liuhi yang teriaknya Apat katamu kembali perempuan itu berseru pelan-pelan Tianit Sin Cui maksudmu, Tianit Sin Cui dalam istana kalian dicuri orang dari tempat ribuan li jauhnya ke susul kemari Memangnya aku harus menipu dan main-main dengan kau Seketika terpancar rasa senang dari sorot metu coh liuhi yang Gumamnya, bagus, bagus, sekali segala perubahan ini menjadi menarik sekali Entah berapa banyak Tianit Sin Cui kalian yang tercuri orang tidak banyak Hanya beberapa tetes saja, tapi cukup membuat tiga puluhan tokoh-tokoh kosan bulim mampus secara konyol tanpa diketahui sebab-musabapnya Kalau care yang digunakan tepat seluruhnya bisa 37 so yang yang menghembuskan napas Katanya, jadi kau beranggapan kehilanganmu itu adalah dia yang curi kecuali maling kamprim coh liuhi yang Siapa pula yang mampu mengusik sebatang rumput atau seonggok kayu di Sin Cui Kiong Terima kasih akan pujianmu Kalau begitu, kalau ku katakan aku tidak pernah melakukan hal itu pasti kau tidak akan mau percaya Bisakah kau membuat aku percaya? Mungkin, mungkin bisa mendadak ia mencelak bangun terus menarik tangannya Katanya, paling tidak kau harus ku bawa melihat sesuatu Aku berani tanggung beberapa benda itu cukup menarik perhatianmu Menarik sekali perempuan yang dingin dan angkuh ini Entah kenapa dia mandah saja tangannya digenggam dan ditarik Kata So yang menghela napas Kalau dia ingin menarik tangan anak perempuan Mungkin tiada orang yang menolaknya Song Tiam Ji berkedip-kedip Ujarnya, kalau anak murid Sin Cui Kiong semua terdiri dari kaum pria Tentunya lebih baik perempuan pun tidak menjadi soal selali angsyu Tapi lebih baik kalau dia rada jelek Ya, lebih baik pula kalau muka mereka rata-rata seperti sundel bolong kelakar Song Tiam Ji Waktu kain layar itu tersingkap Mayat-mayat itu di bawah sorotan bintang-bintang di langit kelihatan seram dan mengerikan Kau periksa dia lebih dulu Tentunya kau kenal siapa dia kata Chow Liu Hiang Dengan nanar gadis itu mengawasi pundak kiri yang terbelah itu Sekian lama ia menjubek seperti patung kayu Sedikit pun tidak menunjukkan perubahan mimik wajahnya Katanya dingin Dia bukan murid Sin Cui Kiong Kembali Chow Liu Hiang terkejut Teriaknya pula Bukan selama hidupku belum pernah kulihat perempuan ini Chow Liu Hiang mengelus elus sidung Seakan-akan barusan kena ditempeleng orang Katanya getir Semula ku kira orang-orang dalam Sin Cui Kiong Kalian sendiri yang mencurinya Prasangkaku adalah dia ini Tapi sekarang Sekarang kau masih merasa lucu dan ketarik Kalau perempuan ini bukan murid Sin Cui Kiong Kenapa dia berdandan seperti itu? Tentunya bukan maksud tujuannya sendiri Dan si dia itulah yang menyuruhnya menyamar Untuk memancing terkaan orang ke arah yang salah Terkaan salah apa tanya gadis itu Dia ingin supaya orang menyangka cabok hab terbunuh oleh perempuan ini Kalau kenyataan dia sendiri pun terbunuh oleh cabok hab Segala persoalan tamat sampai di sini Jelas dia tidak ingin orang lain menyelidiki persoalan ini lebih lanjut Cuma perempuan yang harus dikasihani ini menjadi kambing hitamnya Kau bicara begitu jelas Tentunya sudah tahu siapa si dia yang kau maksud Coh liuh yang menghela nafas Ujarnya Semoga aku bisa mengetahuinya Terkulum senyuman sinis dan jahat di ujung mulut si gadis Namun Coh liuh yang tidak memberi kesempatan orang bicara Kembali ia menarik tangannya Matanya menatapnya pula Katanya Nona Leng Dingin Kalau kau ingin memecahkan jawaban teka teki ini Maka kau harus percaya kepadaku Kedengarannya suaranya lemah lembut Kasih sayang dan jujur pula Sebaliknya sorot matanya jauh lebih kuat Daya tariknya dari nada suaranya yang dapat menundukkan kekerasan hati orang lain Akhirnya tersenyum lebar gadis itu Ujarnya Aku bukan sileng lalu Aku harus panggil kau siapa bersinar sorot Metu Coh liuh yang Tiba-tiba gadis itu menarik muka pula Katanya dingin Kau boleh panggil aku Nona Leng saja Pertama Yang harus ku selidiki lebih dulu Tianit Sin Cui itu tidak akan mendatangkan kekayaan Juga tidak bisa menambah kepandaian ilmu silat berlipat ganda Memangnya kenapa mencurinya ku kira pertanyaannya ini Harus ditujukan kepadamu lebih dulu Hanya satu kegunaan Tianit Sin Cui Yaitu untuk mencelakai jiwa orang Malah membunuh tanpa dirasakan dan diketahui lebih dulu oleh si korban Dia mengeluarkan banyak tenaga memeras daya pikiran dan akal Untuk mencuri Tianit Sin Cui Terang hanya satu tujuan Satu tujuan pun sudah cukuplah Nah, dapat kita pastikan bahwa seseorang yang hendak dicelakai jiwanya oleh si dia Pastilah seseorang yang tidak gampang dibunuh menggunakan semelarangan obat beracun Lain pula seseorang yang tidak mungkin dia bunuh mengandalkan kepandaian atau kekuatannya sendiri Gadis itu segera manggut-manggut Katanya, benar, kalau tidak buat apa sih dia menyerempet bahaya untuk mencuri Tianit Sin Cui Tapi kalau benar dia berhasil mencuri Sin Cui dari Sin Cui Kiong Masih berapa orang yang tidak mampu dia bunuh Untuk bisa berhasil mencuri air sakti itu dari Sin Cui Kiong tentunya memerlukan kepandaian setingkat seperti kau Chow Liu Hi yang tersenyum, katanya lebih lanjut Dari sini dapatlah kita simpulkan dia mencuri air sakti itu Tentu ada orang yang membantunya secara diam-diam Siapa orang yang kau maksudkan jengek si gadis dingin Chow Liu Hi yang menatapnya bulat-bulat Setelah air sakti itu hilang, adakah orang hilang dari istana kalian Jadi kau maksudkan bahwa murid istana kami sendiri yang bantu dia mencuri air sakti itu Maka setelah air itu tercuri, maka dia sendiri pun harus menyelamatkan diri Begitu memangnya tidak mungkin terjadi Sudah tentu mungkin, sayang sekali selama puluhan tahun Tidak pernah seorang murid istana kami yang hilang atau melarikan diri Bertaut alis Chow Liu Hi yang sejenak berpikir Lalu katanya pula, sejak kehilangan air sakti itu Masakah istana kalian tiada terjadi sesuatu? Umpamanya ada orang bunuh diri Seketika berubah sikap si gadis, serunya Dari mana kau bisa tahu bersinar matu Chow Liu Hi yang Katanya keras, jadi ada orang bunuh diri, betul tidak? Kenapa dia harus bunuh diri? Persoalan istana kita memangnya setimpal kau sembarang tanya sentak gadis itu beringas Chow Liu Hi yang menggenggam tangannya, katanya pelan-pelan Nonaleng, kau harus sejujurnya menceritakan peristiwa itu kepadaku Karena peristiwa itulah kunci dari persoalan ini Kau, kau harus percaya padaku Gadis itu menarik tangan serta pelan-pelan berpaling membuka Lama sekali ia menepukur diam Akhirnya dengan lambat-lambat ia berkata Dia seorang anak gadis yang mungil dan cantik jelita Rupawan dan romantis lagi Usianya pun paling muda Dia, dia sudah meninggal Tidak bisa kusinggung soal dirinya lagi Berkilat biji metu Chow Liu Hi yang, katanya Apakah dia sudah hamil? Merasa malu dilihat orang gadis itu tidak menjawab Tapi sebelah tangannya semampai menggenggam kencang bajunya Terang hatinya bergolak diliputi haru dan pedih serta penasaran Jelas sudah kalau begitu, kata Chow Liu Hi yang lantang Tentu si dia itu sudah melanggar kesuciannya lebih dulu Di bawah ancaman dan bujuk rayunya Dia berhasil mencuri air sakti itu Tapi si dia tidak menepati janjinya membawanya pergi untuk dijadikan istrinya Maka terpaksa dia menempuh jalan pendek Tutup mulutmu sentak gadis itu dengan badan gemetar Sejak dulu kala, gadis yang romantis sering mengalami nasib yang mengenaskan Daripada kau bersedih, lebih baik kau berusaha menemukan si dia Menuntut balas bagi si korban Sigap sekali gadis itu membalik tubuh Katanya bergetar Kera bagaimana untuk mencari si dia itu sebelum dia ajal Apakah dia berpesan apa-apa Berlinang air mati si gadis Katanya haru Dia cuma berkata Dia berdoa terhadap bayi dalam kandungannya Dalam keadaan demikian Kenapa dia tidak sudi menyebut si dia itu Seolah-olah dia kuatir orang lain bakal mencelakai jiwanya Ai Kekuatan iblis apakah yang dia miliki Gadis yang baru mekar itu sampai kepincut mati-matian kepadanya Selamanya memang dia tidak pernah menyinggung si dia Hak kekatnya tak pernah mulutnya menyebut seseorang lelaki Sungguh mimpi pun kami tidak pernah menduga peristiwa semacam itu bisa terjadi Biasanya, adakah dia punya teman lelaki Hampir boleh dikatakan selamanya dia tidak pernah bicara dengan lelaki siapapun aneh Kenapa hari ini bisa terjadi peristiwa-peristiwa aneh Empat orang yang satu sama lain tidak saling kenal meninggal dalam waktu yang bersamaan pada satu tempat pula Air sakti dari Sin Cui Kiong secara misterius tercuri orang Seorang gadis suci pingitan yang selama hidupnya tidak pernah bicara dengan lelaki tiba-tiba diketahui hamil Selintas pandang ketiga peristiwa aneh ini satu sama lain Tidak ada hubungan apa-apa Namun justru saling gandeng geret Cok liuhi yang angkat kepala Gumamnya Siapa yang bisa memberi penjelasan menghadapi persoalan aneh seperti ini Kau sendiri seru gadis itu Cok liuhi yang tertawa getir Ujarnya Aku gadis itu memandang tajam Katanya Begis Demi kau sendiri Kau harus membongkar rahasia TKTK ini Tapi dari mana aku harus menyelidiki Boleh dikata aku tidak punya sumber penyelidikan sama sekali Sumbernya pasti ada Dan kau sendiri pula yang harus menemukannya Kata si gadis Kembali ia membalik badan membelakangi Cok liuh yang Katanya tandas Ku beri tempo satu bulan Jika kau tidak berhasil menemukan Sin Cui Tiong akan meluruk mencarimu Kenapa kau membalik badan memangnya Bila kau berhadapan dengan aku Tidak mampu mengeluarkan kata-kata yang tidak aturan Ini gadis itu tidak hiraukan kata-katanya Dengan gemulai ia beranjak menuju buritan kapal Di belakang kapal Di tempat yang gelap Tampak sebuah sampan kecil yang dapat bergerak gesit dan laju Dengan enteng ia melayang turun Sekejap lalu sampan itu sudah meluncur pergi di telan kegelapan malam Cok liuh yang bertopang dagu di dekapal Dengan berdiam diri ia mengawasi bayangan orang pergi Sinar bintang redup Sampan kecil itu terombang ambing digoyang gontai alunan ombak Sari panjang di atas badannya tertiup angin melambai-lambai Seolah-olah Dewi Kahyangan sedang menari-nari di tengah lautan Tiba-tiba saja dia berpaling membuka sambil unjuk seri tawa manis Serunya, aku bernama Kiong Lam Yancoh liuh yang menjulurkan kedua kakinya dengan nyaman Ia rebah di atas kursi malasnya Matanya menatap pusaran arak yang berada di dalam cangkirnya Katanya menggumam Memang dia amat cantik Terutama senyum tawanya lebih cemerlang dari sinar bintang yang kelap-kelip di angkasa Dan akhirnya menghilang di telan kegelapan Sebulan kemudian, kemungkinan kau tidak akan merasa dia cantik Terutama bila ujung pedangnya mengancam tenggorokanmu Demikian goda liang siu tawar Dia tidak menggunakan pedang Ujar choh liuh yang Berkedip-kedip met liang siu Apa dia menggunakan pisau sayur tak tahan choh liuh yang tertawa geli Katanya sungguh-sungguh Yang dia gunakan adalah mangkok sayuran Mangkok sayuran Kalau tidak pakai mangkok Mana bisa menadahi cukamu yang tumpah dari gucimu yang terbalik Song Tiam Ji cekikikan Katanya, jangan kau menyakiti hatinya loh Bahwasannya dia lebih lihai dari Kiong Lam Yan Oh, choh liuh yang berseru heran Song Tiam Ji memegang pinggang Katanya dengan megap-megap geli Kiong Lam Yan paling hanya seorang murid dari Sin Cui Kiong Tapi nona liang siu kita ini Sebaliknya adalah Chiang Bu Jin Sin Cui Kiong liang siu menubruk maju Dan peratnya kertak gigi Setan cilik Ingin mampus kau sambil terkekeh geli Song Tiam Ji berlari sambil berkau-kau Yang Chi, tolong Lihai benar Chiang Bu Jin dari Sin Cui Kiong Begitulah mereka kejar-mengejar dengan senda gurau yang gembira Dengan tersenyum simpul So yang yang mengawasi choh liuh yang Katanya lembut Sekarang bagaimana tindakan Bu sampai detik ini Memang tiada sesuatu sumber penyelidikan yang dapat kutemukan Tapi paling tidak sekarang ini sudah tahu bahwa si dia pasti adalah seorang lelaki tampan Kalau tidak mana mungkin gadis pingitan itu bisa terpincut kepadanya Belum tentu seorang gadis pasti menyukai seorang lelaki yang tampan Lo menurut pandanganmu Orang macam apa sebenarnya si dia itu Pasti dia seorang yang pandai bicara Sangat pintar Pandai menarik perhatian dan hati seorang gadis Serta romantis sekali Gadis remaja yang menanjak dewasa Selamanya tak akan kuasa melawan laki-laki semacam itu Tapi laki-laki macam itu memangnya bisa masuk ke Sintui Kiong Laki-laki seperti itu bila sudah masuk ke Sintui Kiong Mungkin tak akan bisa keluar dengan jiwa tetap hidup Dalam dunia ini laki-laki yang bisa keluar dengan tetap hidup dari Sintui Kiong Mungkin hanya beberapa orang saja oleh karena itu Terpaksa aku harus mohon bantuanmu untuk melakukan sesuatu Maksudmu hendak mengutus aku ke Sintui Kiong aku Aku hanya menguatirkan kesehatan badanmu Kau anggap aku selemah itu tak tahan dihembus angin Entah bisa tidak kau menemukan piyawokohmu Tanyakan biasanya laki-laki mana yang diperbolehkan keluar masuk Sintui Kiong Serta tanyakan juga orang macam apakah sebenarnya gadis yang bunuh diri itu Lebih baik kalau bisa menemukan barang-barang peninggalan gadis itu Kalau dia ada meninggalkan buku atau surat Itulah lebih baik Begitu terang tanah Aku segera akan berangkat Cuma kau dengan ilmenso yang yang segera mendekat mulut orang dengan jari-jarinya yang runcing halus Katanya tertawa Apa yang ingin kau kemukakan Aku sudah tahu Setelah aku pergi Bagaimana dengan dirimu tujuh hari kemudian Akan kutunggu kau di Hong Haiting di pesisir Tai Bing Ong di Kilam Kilam Bukankah di sana letak dari pusat Cu Soapang Hei Lampi dan Cip Singpang terlalu jauh dari sini Cabok Hab sebaliknya datang dari ujung perbatasan yang jauh di ujung langit Aku mengharap dari anak murid Cu Soapang dapat mencuri berita yang ku perlukan Tapi kau harus hati-hati Kalau mereka tahu kau Walau mereka membenci aku Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku Tiba-tiba Coh Liu Hiang membentangkan tapak tangannya Entah kapan tahu-tahu tangannya sudah menggenggam sebuah botol porselan kecil Begitu sumbatnya dibuka Seketika terendus semacam bau harum yang terasa aneh memenuhi ruangan besar itu Segera Coh Liu Hiang tarik suara dan bersenandung Malam hari maling kamprin meninggalkan bau wangi Entah di mana sukna gentayanganmu Jadi kau ingin supaya aku meninggalkan bau-bau wangi ini di mana-mana betul Sepanjang jalan ini Tiada halangannya kau meninggalkan sedikit bau ini Supaya orang selamanya susah merabah jejaku sebetulnya di mana Takkan terduga pula oleh mereka bahwa aku sebenarnya sudah berada di kilam Tapi kau, kali ini hendak muncul dengan duplikat siapa Anggota Cusoabun kebanyakan adalah hartawan besar Kalau aku ingin mendapatkan kepercayaan mereka Menghormatiku, jalan satu-satunya harus menyamar Sebagai seorang laki-laki perlente yang lebih raya membuang uang dari mereka Sambil menggeliat Malaysia bangkit berdiri Lalu mendorong almari yang penuh buat menyimpan botol-botol arak itu ke samping Ternyata di belakang almari minuman ini terdapat sebuah pintu kecil yang sempit Di belakang pintu sempit rahasia ini terdapat sebuah kamar segi enam yang berbentuk aneh Enam dinding sekelilingnya terpasang kaca yang halus dan terang Cukup memasang sebuah lentera sudah dapat menerangi sepuluh lipat keadaan kamar kecil ini Sepanjang dinding kaca ini Dikelilingi pula lemari-lemari pendek terbuat dari kayu Di mana terdapat ratusan laci-laci kecil Setiap laci tercantum nomor-nomor yang berbeda Tak ubahnya seperti laci-laci toko obat So yang yang menggelendot di pinggir pintu Katanya tertawa Yang kau inginkan Mungkinkah nomor 63? Atau mungkin pula nomor 113 Cohliuhi yang menarik laci bernomor 63 Di dalamnya tersimpan perangkat jubah dan celana ketat yang terbuat dari sutra halus warna biru tua Kelihatannya setengah baru Di samping itu terdapat pula sepasang sandal yang dari kain Sebuah kantong kecil warna hitam terbuat dari kulit ikan cucut Serta sejilid buku tipis Cohliuhi yang mengerut kening Tanyanya apa benar nomornya mungkin tidak salah Tapi dinilai dari pakaian ini Bukan baju yang sering dipakai orang kaya Para pedagang besar yang bermukim di kota kilam yang paling besar menanam modal Hanya terdapat dua macam saja Macam pertama adalah cukong besar dari pemilik bank disansai Bagi cukong yang sudi mengenakan pakaian seperti itu boleh dianggap cukup berlebihan Oh iya, hampir aku lupa bahwa perak milik orang-orang samsai kebanyakan pernah digodok dulu dengan air obat Ada kalanya aku amat heran Mereka menyimpan uang sebanyak itu Apakah tujuannya lalu ia membalik halaman buku itu Tampak halaman pertama bertuliskan Nama, mapek, ban pekerjaan Direktur bank sukong samsai usia Empat puluhan hobi Tiada ciri-ciri Setiap melewati tempat berair pasti mencopot sandal Di waktu hujan selalu berusaha mengenakan payung orang lain Badannya selalu membawa bau seperti sudah lama tidak pernah mandi Belum selesai coh liuh yang membaca Lekas ia tutup buku itu terus dikembalikan ke dalam laci Katanya menghela nafas panjang Kalau kau ingin aku menyamar seperti orang ini Lebih baik aku mati saja Kak sendiri yang suruh aku menulis dan mencatat bahan-bahan itu di dalam buku Pengemis yang joroknya setengah mati Kau pernah menyamarnya Kenapa tidak mau lekas coh liuh yang ulapkan tangannya Ujarnya Lebih baik aku menjadi pengemis daripada menjadi cukong seperti dia itu Kalau begitu Coba kau lihat nomor 113 coh liuh yang menarik laci nomor 113 Di dalam tersimpan seperangkat pakaian yang bagus dan perlente terbuat dari bahan yang mahal Sepasang sepatu kulit yang mengkilap Dua butir bola besi yang mengeluarkan suara gemerincing bila ditimang-timang di telapak tangan Sebatang golok melengkung yang dihiasi jamrut Kecuali itu terdapat sebuah kantong yang terbuat dari kulit ikan cucut hitam sejilid buku tipis pula Kata so yang 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 sering pulang pergi di kilam ini Kecuali cukong dari samsai ini Orang lain yang paling rayon adalah pemilik perkebunan di daerah luar perbatasan tiang peksan Yaitu ketua jai sempang yang berdagang kulesom Nah agaknya orang ini jauh lebih menarik ujar coh liuh yang Lalu ia pun membalik lembaran buku tipis itu Dimana tercantum juga Nama Tio Xiao Lim Pekerjaan Pedagang obat kulesom di Kuang GWA Usia 36 Hobi Arak keras Berjudi dan main perempuan Belum habis membaca kembali coh liuh yang Menutup buku itu Katanya tersenyum Cukup menarik Memang amat menarik Aku sudah tahu tentu cukup memenuhi seleramu Tapi bagaimana juga Kau tetap harus bawa peti itu Aku sudah siapkan nomor 3, 7, 2, 8 dan 40 di dalam peti itu Baik Sejak sekarang biar aku menyamar jadi Tio Xiao Lim Untuk beberapa hari lamanya di tengah gelak Tawanya ia membuka kantong kulit itu Lalu mengeluarkan sebuah kerdok muka yang halus dan tipis KWI Gitong Tiga huruf emas bergaya tanda seperti Naga melingkar atau burung hang menari Tampak berkilauan di bawah penerangan sinar pelita Disanalah komplek perjudian terbesar di seluruh kota kilam Tak kala itu pelita baru saja dipasang Suasana di KWI Gitong amat ramai dan hiruk pikuk Sebuah ruangan besar penuh sesak Diliputi bau arak dan asap tembakau yang mengepul menyesakkan nafas Terendus pula bau pupur dan gincu di atas badan perempuan Bau keringat busuk di atas badan laki-laki Kepala setiap hadirin semua dibasai butiran keringat yang kemilau tersorot sinar pelita Tapi ada pula yang berserita wariang Namun ada pula yang lesu dan patah semangat Ada yang bersikap tenang Ada pula yang bersikap tegang mengepal tinju dan gemetar seluruh badannya Ruangan paling depan ada dua meja BQ Dua meja judi danu Dua meja cap jiki Tingkatan orang yang bertaruh di sini pun paling acak-acakan Kaya miskin tidak ada perbedaan Asal ada uang boleh bertaruh Suara hiruk pikuk di sini pun paling ramai Pada setiap meja judi itu berdiri seorang laki-laki berseragam hitam yang berikat pinggang kain merah Siapapun yang menarik dalam taruhan Dia harus menyetornya 10% Ruangan tengah rada sepi dan tenang Di sini hanya terdapat tiga meja Orangnya pun lebih sedikit Tiga meja sama penuh dikelilingi orang-orang gemuk berperut gendut Terang mereka itu hartawan-hartawan yang getol judi Uang perak bertumpuk-tumpuk yang ada di atas meja Dan ada pula di hadapan orang-orang Di pinggir meja tersedia arak dan makanan Tak ketinggalan pula rokok Puluhan gadis-gadis sayur yang berpakaian mewah Dengan perhiasan menghiasi seluruh badan mondar mandir Sambil jual senyuman manis Seperti kupu-kupu yang mengelilingi kuntum bunga Dari sini mencorot uang perak Di sini menjumput dua keping uang emas Para penjudi itu agaknya tidak hiraukan perbuatan mereka Maklum berapa sih arti uang kecil itu Maka yang kalah cepat sekali kantong uangnya kosong Yang menang sebaliknya kantong uangnya pun tidak kelihatan padat Uang perak atau emas sama mengalir ke kantong baju gadis-gadis itu Melalui jari-jari yang penuh dihiasi cincin berkilauan Akhirnya sama bertumpuk di dalam kaseng majikan Yang memiliki rumah perjudian ini Perjudian di sini memang dibuka dan diusahakan oleh pihak Cusoapang Rumah di bagian belakang, pintunya tertutup kerai tebal Dalam rumah ini terdapat tujuh-delapan penjudi Namun gadis-gadis yang melayani di sini pun paling banyak Ada yang menyediakan hidangan Ada yang menuang arak Ada pula yang menggelendot dalam pelukan orang Sebutir demi sebutir mereka ngupaskan kuaci terus dijejalkan ke mulut penjudi-penjudi yang dermawan itu Jari-jari mereka laksana duri mawar Kerlingan matanya tajam semanis madu Di sini tidak kelihatan uang perak dan maskontan Cuma beberapa lembar cek yang bergerak ke sana kemari Namun angka-angka yang tertulis di atas lembar cek itu Cukup membuat orang bisa hidup senang seumur hidup Seorang pemuda bermuka pucat Mengenakan jubah panjang hijau pupus berdiri di pinggir meja sambil tersenyum simpul Tak henti-hentinya ia menepuk pundak dari satu ketamu yang lain Katanya, hari ini nasibmu kurang bujur Pergilah bawa cuci ke dalam malas-malasan saja Jawabnya selalu diselingi tawa besar Buat apa ke susu Belum lagi lima laksat cil Maka tangan si pemuda segera ditarik Dengan tersenyum senang ia mengelus jenggotnya yang baru tumbuh Tangan yang ia gunakan selalu tangan kiri Tangan kanannya selalu bersembunyi di dalam lengan bajunya Pemuda ini bukan lain adalah pengurus tertinggi KWI Gitong ini Tak lain adalah murid Chiang Bun Jin Chu Soapang Yaitu Seth Jin Giyok Lan Hang Bin Beng Siang Leng Chiu Hun Tiba-tiba seorang laki-laki kurus tepos bermata jeling dengan kepala Seperti keledai berpakaian perlente menyelingap masuk Dari kejauhan ia sudah menjura dan berkata hormat sambil tertawa Selamat siang Siang Chu baik-baik saja Leng Chiu Hun menarik muka Segera ia menghampiri sambil menggendong tangan Makinya dengan mengerut kening Tia Sem berani kau menerobos di tempat ini Tersipu-sipu Tia Sem membungkukan badan Sahutnya sambil tertawa lebar Mana Siang Jin berani sembarangan masuk Cuma sambil melotot lalu dia berbisik Semalam kedatangan seorang tamu raya Semalam saja dia sudah menghamburkan tiga laksa di tempat Siang Chuwi sana Waktu Siang Jin mencari tahu Ternyata tangannya masih gatal Maka Siang Jin memberanikan diri membawa orang itu kemari Oh, orang macam apakah dia dia si Tio Bernama Tien Siang Lin Tio Siang Lin Leng Chiu Hun menet bakur Amat asing nama ini bagiku Kabarnya dia jarang masuk perbatasan Maka Orang-orang macam apa yang berjudi di tempat ini Tentunya kau sudah tahu Orang yang tiada punya asal usul Seumpama hendak menghamburkan uangnya Orang-orang ini pun takkan memberi peluang kepadanya Siowya tak usah khawatir Orang yang tidak punya asal usul Mana Siow Jin berani membawanya kemari Tamu Siti itu adalah pedagang kolesom terbesar di Siang Pek San Kali ini datang ke kilam hendak membuang sedikit uang mencari hiburan Kiranya, pemeti kolesom, biar kulihat dulu, kata Leng Chiu Hun Lalu ia menyingkap kerai melongok keluar Tampak seorang lelaki berjambang pendek, muka ungu Dengan sikap gagah sedang berdiri di luar pintu sambil menggendong tangan Tangannya menggenggam dua butir bola besi yang mengeluarkan suara gemeretak Namun tindak tanduknya kelihatan angker dan berwibawa Semua hadirin di dalam rumah itu tiada yang sebanding dengan dia Seolah-olah burung bangau di tengah hayam babon Bergegas Leng Chiu Hun menyingkap kerai dan melangkah maju dan memapak Katanya sambil bersoja, Tio Heng datang dari tempat jauh Siaw te tidak melayani dengan semestinya Harap suka dimaafkan sembelari tertawa lebar Segera ia menarik tangan Tio Siaw Lim seolah-olah sekali pandang Seperti teman lama layaknya Tio Siaw Lim ternyata seorang jujur yang selalu menepati omongannya Orang kaya yang keluar ruang tanpa berubah air mukanya Kebetulan meja di tengah sedang berjudi pekiu Segera ia rogoh kantong dan ikut pasang Beberapa kali lintasan saja dia sudah kalah lima laksatel Gadis-gadis hayu itu segera berebut maju Beramai-ramai berebut menuangkan arak Berebut hendak melihat kartu pula Tio Siaw Lim bergelak tertawa Tangan kiri menarik tangan kanan memeluk Mendadak dari kantong bajunya dia mengeluarkan setumpuk uang kertas Katanya, nah mari dimulai lagi Bagaimana kalau aku jadi bandarnya Waktu Leng Chiu Hun melirik Dilihatnya lembaran uang kertas Paling atas adalah lembaran 10 laksatel Seketika mukanya berseritawa senang Katanya, kalau Tio Heng jadi bandar Biar Siaw terikut bertaruh yang jadi bandar Saat itu adalah ketua dari 40 perusahaan besar di seluruh kota kilam Dia sudah meraih puluhan laksatel Memangnya ingin mengundurkan diri Tawaran dari Tio Siaw Lim jadi kebetulan malah Segera ia surungkan kartunya ke tengah meja Katanya, silahkan Tio Heng pegang kartu Siaw te pasang Tian Bun Tio Siaw Lim menindihkan dua bola besinya ke atas lembaran uang Serunya, mesti kaku Tindih mereka baik-baik Jangan sampai ada satupun yang lari babak perjudian seterusnya Sungguh amat menyenangkan Masing-masing berlomba mempertahankan uang dengan kemahirannya Namun jantung berdebar dan hati pun tidak kurang pegangnya Keringat sama bercucuran dijidat Separuh dari kemenangan uang cukong beras tadi akhirnya kendang Namun ia bisa melihat gelagat Segera ia berhenti dan tinggal ke belakang menarik gadis kesayangannya Dua orang yang lain kabarnya terkenal paling takut bini Meskipun ingin menarik balik modalnya semua Namun terpaksa harus mundur dan pulang Setelah tengah malam yang masih berjudi dalam rumah ini tinggal 4-5 orang Tio Siaw Lim mengisap pipa changklong yang diangsurkan seorang gadis yang duduk di pinggirnya Tangannya mengocok kartu sedang matanya menghadap Leng Chiu Hun Katanya tertawa lebar, Lote, keluarkan uangmu dan pasanglah Leng Chiu Hun tersenyum Sahutnya, ya, Siaw Tem memang sudah siap pasang Kembali ia merogoh keluar setumpukan uang kertas Sepasang matanya jelalat seperti mata anjing ajak Yang mencari sasaran, mendadak ia dorong semua uangnya dipasangkan ke Tian Bun pula Katanya tersenyum, 30 laksatel, tidak peduli kalah menang Kali inilah yang menentukan sekali pasang 30 laksatel Meski yang hadir dalam perjudian adalah hartawan kaya raya Semua sama kaget dan berubah air mukanya Tiada satupun yang berani ikut pasang Tio Siaw Lim tetap tertawa riang Katanya, baik, mari kita berhantem sendirian Segera ia lemparkan dadunya, 7 angin Leng Chiu Hun segera mengambil kartu, 100 Sementara Tio Siaw Lim ambil yang nomor 3 Tanpa dilihat lagi Chiu Hun terus membalik kartu itu pelan-pelan Selembar Tian dan selembar Jin, itulah Tian Kan Serempak semua hadirin sama mengeluarkan suara kagum dan ngiler Para gadis malah berteriak-teriak sambil tepuk tangan Tampak Tio Siaw Lim merangkap tangan Ditepuk lalu didorong Hanya sekilas dilihatnya Lalu plak, ia banting kedua kartunya di pinggir meja Semua orang menunggu dengan rasa tegang dan matel Terbelalak tak tahan tanya berbareng Bagaimana sedikit pun tidak berubah air muka Tio Siaw Lim Segera ia menghitung 30 laksat cil terus diangsurkan ke depan Leng Chiu Hun Katanya tertawa, nah terimalah, aku mengaku kalah berputar biji mat Leng Chiu Hun Katanya tertawa, hari ini tentunya kalian sudah puas Biarlah dilanjutkan lain hari saja perjudian bubar Masing-masing melangkah ke belakang sambil menggandeng gadis pujaannya kelelap dalam buayan mimpi dengan berpelukan Tio Siaw Lim menggeliat, katanya tertawa Lote, kau memang jempol, tepat pandanganmu Menyikatnya pun dengan telak Leng Chiu Hun tertawa-tawar Ujarnya, apa ya, secepat kilat mendadak tangan kiri terlur mencabut golok yang tergantung di pinggang Tio Siaw Lim Ujung golok yang kemilau tau-tau sudah mengancam pelipisnya Jengeknya dingin, sebenarnya siapa kau? Apa kerjamu di sini sikap Tio Siaw Lim tidak berubah sedikit pun Katanya berseritawa, apalote sedang berkelakar sama aku? Aku tidak mengerti betul, kau tidak tahu Jengek Leng Chiu Hun dingin Tangan kirinya tiba-tiba menggablok meja Dua kartu yang disisihkan Tio Siaw Lim ke pinggir meja itu mendadak mencelat naik dan jatuh terbalik Tergeser ke atas meja Tampak kedua kartu sama bentuk sama nomernya Dua-duanya A.S. Met Leng Chiu Hun setajam pisau Desisnya bengis, terang barusan kau menang Kenapa pura-pura kalah mata kurada lamur Mungkin aku salah lihat Sahut Tio Siaw Lim tertawa Seorang laki-laki sejati berani terus terang Saudara ada keperluan apa datang ke sini Bentak Leng Chiu Hun Lebih baik bicara terus terang Apa sengaja kau hendak menarik hatiku? Apa maksud tujuanmu Sirna senyum tawa Tio Siaw Lim? Katanya dengan bada berat Met Leng Heng memang tajam Ya, memang Chai Ha kemarin memang ada maksud-maksud tertentu Tapi persoalan ini bukan Saja membawa untung bagi diriku Dengan pangkal yang pun Sengaja ia unjuk tawa penuh arti Secara lihai Sengaja ia hentikan kata-katanya Tanpa berkesip Leng Chiu Hun menatapnya Sorot matanya semakin kalem Dan tangan ditarik sambil melempar pisau ke atas Serta ditangkapnya pula Serta ia kembalikan pisau ke dalam sarungnya Katanya pelan-pelan Kalau begitu Kenapa tidak secara terus terang saja Kau minta bertemu dengan aku Tio Siaw Lim tersenyum Ujarnya Untuk mengerjakan urusan luar biasa Harus melalui jalan yang tidak biasa pula Jikalau aku tidak membuat sesuatu Sehingga Leng Heng menaruh kesan dan perhatian kepadaku Apa yang Chai Ha katakan Leng Heng mau percaya Leng Chiu Hun berkata tawar Dengan 30 laksatel untuk memberi kesan itu Apakah kau tidak merasa terlalu mahal Kalau persoalan bisa sukses 30 laksatel Cuma beberapa persen saja Dari seluruh peruntungan yang bisa kita capai Muka pucat Leng Chiu Hun Seketika memancarkan sinar terang Katanya Pekerjaan yang melanggar hukum Pang kami selamanya tidak mau mengerjakannya Walau Chai Ha miskin Sedikitnya punya kekayaan ribuan laksatel Pekerjaan melanggar hukum Dan berbahaya sekali-kali Chai Ha tidak akan sudi mengerjakannya Tiba-tiba Leng Chiu Hun menepuk meja pula Sentaknya beringas Urusan ini kalau tidak melanggar hukum Dan tidak menyerempet bahaya Keuntungan bakal sedemikian besarnya Kenapa tidak cari orang lain Tapi justru kau mencari Pang kita karena pekerjaan ini Harus diselesaikan oleh tampilnya Salah satu tiang lopang kalian Kalau tidak bukan saja tidak terhitung kesulitan Yang harus kita hadapi Boleh dikata sulit bisa berhasil Siapa yang kau maksudkan Sat Jiu Suseng Sebun Jian Leng Chiu Hun Perlahan-lahan membalik badan Melangkah dua tindak dengan kalem pula Serta duduk pelan Kalau sebun Ciam Pua Sudi Menampilkan diri Pekerjaan ini 100% pasti berhasil Oleh karena itu Leng Heng harus berusaha Supaya sebun Ciam Pua Sudi keluar Untuk merundingkan persoalan ini Setelah mendengar penjelasan Chai He Sebun Ciam Pua sendiri Pasti tidak akan menampik guruku Selamanya tidak gampang Mau menemui tamu Katakan saja kepadaku Kan sama saja Untuk soal ini Aku harus bicara berhadapan Dengan sebun Ciam Pua Leng Chiu Hun tiba-tiba putar badan Bentaknya gusar Memangnya sengaja kau hendak Mempermainkan aku Tio Siaw Lim tertawa gelak-gelak Serunya Orang yang main-main dengan uang 30 laksat Ciel mungkin belum pernah terjadi di dunia ini Dengan nanar Leng Chiu Hun menatap muka orang sekian lamanya Akhirnya berkata dengan nada berat Kedatanganmu tidak kebetulan Guruku sekarang tidak berada di kilam Apa benar selamanya aku tidak pernah bohong Lama sekali Tio Siaw Lim menek pekur Lamat laun sikapnya kelihatan amat kecewa Katanya menghela nafas raya menengadah Sayang-sayang Keuntungan 300 laksat Ciel sudah di depan mata Agaknya segala rencana bakal gagal Total segera ia bersuja terus angkat langkah keluar dengan lesu Lekas Leng Chiu Hun memburu maju serta menariknya Katanya Maksudmu 300 laksat aku ini seorang pedagang Kalau tidak mendapat keuntungan 10 lipat Mana aku sudi menghamurkan 30 laksat tergerak hati Leng Chiu Hun Tanyanya Sudikah kau menunggu sampai guruku pulang Urusan sepenting dan segenting ini mana bisa diulur-ulur Kecuali Kecuali cepat Leng Chiu Hun menegas Kecuali bagaimana Kecuali sebelum pergi sebon Ciam Pu ada meninggalkan pesan apa-apa Dikatakan kemana tujuannya Lalu cepat kita menyusulnya ke sana Mungkin waktunya masih keburu sampai detik itu Mau tidak mau Leng Chiu Hun semakin ketarik Katanya membanting kaki Setiap kali suhu keluar pintu tak pernah dia meninggalkan pesan apa-apa Cuma kali ini Setelah menerima sepucuk surat Hari kedua pagi-pagi benar lantas berangkat Bersinar matah Tio Sio Lin Tanyanya Sepucuk surat Dimana Leng Chiu Hun menariknya Katanya tergesa-gesa Mari ikut aku kemana liptek Wihun Jin Nyeo Siong Tentunya kau pernah mendengar namanya Bukan jadi surat itu sekarang berada di tangan di rumah Nyeo Ciam Pu Benar Kuingat sebelum guruku pergi Pernah masukkan surat itu ke dalam sampulnya pula Dan diserahkan kepada Nyeo Susok untuk disimpan Jikalau bisa melihat surat itu Kukira pasti bisa tahu kemana tujuan guruku Tapi Apakah Nyeo Ciam Pu Sudi memperlihatkan surat itu kepada kita 300 laksatel Bagi siapapun asal dia manusia Jumlah ini bukan terhitung Jumlah kecil mereka tidak menunggu kereta Dengan jalan cepat setelah menikung Dua jalanan mereka tiba di tempat tujuan Pada sebuah jalanan berbatu yang bersih dan tidak begitu pendek Di sini hanya terdapat 6 bangunan gedung-gedung besar Rumah kediaman Nyeo Siong adalah bangunan nomor 2 dari kiri Tak perlu Tio Siaulim memperhatikan keadaan sekitarnya Ia cukup tahu bahwa bangunan gedung-gedung besar di sekitar ini rata-rata adalah tempat tinggal hartawan-hartawan kaya raya dari seluruh kilam Malah celah-celah papan batu antara satu dengan yang lainnya pun disapu dengan bersih Tapi seorang berkedudukan seperti Nyeo Siong ini Seharusnya mendiami sebuah bangunan tunggal yang menyendiri di luar kota Agaknya Leng Ciu Hun merabah jalan pikirannya Segera ia menjelaskan sambil tertawa Walaupun guru kuada aneh dan suka menyendiri Tapi entah mengapa Justru berkukuh untuk tinggal dalam kota Memang beliau tidak suka bicara dengan orang Tapi malah menyukai suara percakapan orang Gurumu, bukankah ini rumah ini tempat tinggal Nyeo? Suhu dan Nyeo Siong tinggal bersama dalam satu gedung Pintu hitam pekarangan bagian luar ternyata hanya dirapatkan saja Leng Ciu Hun langsung mendorong pintu terus beranjak masuk Pekarangan sepi dan tak terdengar suara orang Pelita di dalam ruang pendopo seharusnya ditambah minyak Ruang sedemikian besar hanya di sinari lampu yang remang-remang Menjadikan suasana terasa seram dan mendebarkan jantung Biasanya Nyeo Siong suka tidur pagi-pagi demikian Kata Leng Ciu Hun Begitu beliau tidur, para pembantunya segera ngeloyor keluar diam-diam Terutama bila guruku tiada di rumah, mereka semakin bertingkah Pelayan atau gendak masakah juga keluyuran keluar Malam hari dalam rumah ini selamanya tiada kacung dan babu Mereka berputar melewati ruang pendopo langsung menuju bilangan belakang Keadaan di sini lebih senyap Pada deretan kamar di sebelah kiri sana lapat-lapat terlihat cahaya api yang menyorot keluar Kata Leng Ciu Hun Aneh, apakah Nyeo Siong malam ini belum tidur Baru saja kaki melangkah hendak melewati deretan pohon mangga Di tengah pekarangan setetes air tiba-tiba jatuh menitik di atas pundaknya Tanpa sadar ia segera mengusap dengan tangannya Cahaya api yang menyorot keluar dari jendela kebetulan menerangi tangannya Darah segar, punggung tangannya ternyata berlepotan darah Dengan kaget Leng Ciu Hun angkat kepala Di atas dahan pohon mangga lapat-lapat seperti terlihat seseorang sedang menggapai kepadanya Sebat sekali ia anjot kaki melesat naik Secepat kilat pula ia mencengkeram pergelangan tangan Namun hanya sebelah tangan orang yang dipegangnya tiada yang lainnya Hanya tangan yang berlepotan darah Tak tertahan Leng Ciu Hun menjerit kaget Susiok, Nyeo Susiok tak ada jawaban dari dalam kamar Seperti orang kemasukan setan Segera ia lompat turun dan menerjang daun pintu menerobos masuk ke dalam Dilihatnya Nyeo Syong rebah di atas ranjang Seolah-olah sedang tidur lelap Hanya batok kepalanya dan rambutnya yang ubanan Yang berada di luar kemul yang menutup di seluruh badannya Tapi keadaan dalam kamar Morat Marit Setiap benda berkisar dari tempatnya semula Tiga peti kayu di pinggir ranjang pun sudah jungkir balik dan terbuka Tanpa banyak pikir Leng Ciu Hun memburu ke dekat ranjang dan tangan pun menyingkap kemul tebal yang terbuat dari kain kapas Darah, badan yang berlepotan darah tanpa terlihat kaki dan tangan Gemetar seluruh badan Leng Ciu Hun seperti orang kedinginan Katanya seraya gemetar Gou Kui Hun Si Beginikah Gou Kui Hun Si itu Bergegasia putar badan dan menerjang keluar pula Sebuah tangan yang lain tergantung di atas teras Darah masih menetes Kematian Nyeo Syong dengan badan terpotong-potong terang berlangsung sebelum lebih setengah jam Agaknya Tio Siawolin pun amat kaget dan berdiri terlongong di tempatnya Ciu Soabun tiada dendam permusuhan dengan Gou Kui Kenapa Hiat Set Nge Gou Kui menurunkan tangan jahatnya kau Dari mana kau tahu kalau Hiat Set Nge Gou Kui yang turun tangan Tanya Tio Siawolin Gou Kui Hun Si Lima setan membagi mayat Merupakan lambang mereka desis Leng Ciu Hun dengan penuh dendam dan kebencian Lambang kan biasanya bisa juga dipinjam orang lain untuk melakukan kejahatan Agaknya Leng Ciu Hun tidak mendengar ucapan Tio Siawolin Kini ia mulai memeriksa dan mengobrak-abrik pula semua barang-barang yang ada di dalam kamar Apapula yang kau cari surat itu terang sudah hilang ujar Tio Siawolin Memang surat itu tiada di tempatnya, hilang tanpa bekas Semakin pucat raut muka Leng Ciu Hun, kelihatannya begitu menakutkan Mendadak orang menubruk tiba menjamak baju Tio Siawolin, teriaknya beringas Sebetulnya apa sangkut pautmu dengan peristiwa ini kalau ada sangkut pautnya Memangnya aku bisa berada di sini dengan melotot sekian saat Leng Ciu Hun geliki orang Pegangan tangannya semakin kendor dan akhirnya terlepas Katanya dengan suara serak berat, tapi bagaimana kedatanganmu bisa begini kebetulan Karena beberapa hari ini aku memang sedang sebal Tio Siawolin tertawa getir, tiba-tiba sorot matanya berputar katanya Kenapa kau tidak lihat ke kamar gurumu, mungkin sesuatu dapat kau temukan di sana Leng Ciu Hun berpikir sebentar Pelita diangkatnya terus menuju bilik sebelah timur Pintunya pun tidak terkunci, tiang locu Soabon yang suka menyendiri ini ternyata tinggal di sebuah kamar serba sederhana Di atas dinding cuma terdapat selembar gambar lukisan Bukan gambar pemandangan atau hasil seni lukis dari karya pelukis kenamaan Namun hanya selembar gambar seorang perempuan setengah badan Sedemikian hidup dan menakjubkan lukisan gambar ini Zaman itu sulit dicari gambar orang setengah badan Tak terasa Tio Siawolin meliriknya dua-tiga kali ke arah gambar itu Semakin dipandang semakin terasa perempuan dalam gambar sedemikian cantik jelita Sulit Dikatakan dengan kata-kata Meskipun hanya selembar gambar lukisan saja Namun seolah-olah mempunyai daya tarik yang tak bisa dilawan Tak tahan Tio Siawolin memuji sambil menghela nafas gegetun Tak nyana subomu ini ternyata seorang perempuan cantik luar biasa Sampai sekarang guru masih jejaka sahut lengciuhun dingin Tio Siawolin tertegun Oh, kalau begitu tak heran kalau dia suka tinggal bersama N.Y.O. Ciam Pua Tidak heran pula di sini tidak pakai pelayan perempuan mulutnya Bicara sementara dalam hati ia membatin Sampai sekarang sebunjian masih jejaka Kenapa pula dia menggantung gambar perempuan cantik ini di dalam kamarnya Siapa dan pernah apa perempuan ini dengan dia Mungkin gambar ini hanyalah lukisan biasa saja Tapi lukisan biasa, kenapa pula bisa digambar setengah badan Kini Tio Siawolin sudah berada dalam kamar sebuah hotel Di luar jendela tampak 7-8 laki-laki tinggi besar Yang berikat pinggang kain merah tua sedang mondar-mandir berjaga di sekeliling kamar Laki-laki ini selalu merubung dan memimpinnya kembali ke dalam kamarnya Seolah-olah pengawal pribadinya saja Yang benar, mereka adalah anak buah yang diutus lengciuhun untuk mengawasi gerak-geriknya Lengciuhun sih tidak bertujuan jahat terhadapnya Cuma saja ia tidak rela dan penasaran bila 300 laksat cil itu terjatuh ke tangan orang lain Tentunya Tio Siawolin sendiri pun paham akan seluk-beluk ini Tak tertahan ia tertawa geli, tawari yang yang mengandung arti Kalau dia benar-benar ingin melakukan sesuatu Dalam pandangannya kedelapan laki-laki ini bolahlah dianggap delapan patung kayu belaka Ia padamkan pelita lalu melojwati seluruh pakaian sampai telanjang bulat terus rebah di atas seranjang Sedapat mungkin ia kendorkan kaki tangannya Kemul kapas yang bersih terasa empuk dan kasar menggesek badan Rasanya sungguh nyaman dan nikmat sekali Lama-kelamaan seluruh badannya sudah berhenti bergerak Dan dalam keadaan ketenangan cuma otaknya saja yang masih bekerja Mendadak genting di atas kamar berkersek dan bergerak pelahan Cahaya rembulan yang remang-remang menyorot masuk menerangi kamar yang gelap ini Beberapa buah genteng sudah bergeser dan dipindah dari tempatnya Namun sedikit pun tidak mengeluarkan suara yang mengejutkan Agaknya penyatron ini adalah seorang ahli dalam perjalanan malam Gerak-gerik kakinya cekatan dan hati-hati Kejap lain tampak sesosok bayangan orang selicin ikan menerobos masuk Kedua tangan bergelantungan di atap rumah Menunggu sebentar setelah tidak mendengar sesuatu suara Lalu senteng daun ia melompat turun ke atas lantai Tio Siaulim tetap rebah tanpa bergerak Metu dipincingkan mengawasi gerak-gerik orang dalam hati Ia tertawa geli kalau orang ini maling kecil Kalau dia berani datang kemari terang bahwa kakek moyangnya dulu memang berhutang jiwa kepada dirinya Bersambung jelit tiga